Saat ini jabatan yang melekat di saya adalah Wakil Ketua DPRD. Tentu ini adalah sebuah pengalaman baru di kota Cilgon, karena selama berdirinya kota Cilgon, baru kali ini ada unsur pimpinan itu dari perempuan. Artinya perempuan banyak diberikan ruang bekerja atau ruang beraktivitas sebagai orang-orang yang punya posisi pada jabatan strategis. Profesionalismenya harus tetap dijalankan. Jadi jangan kemudian kita perempuan terus banyak minta keringanan dispensasi, gak bisa juga. Ada hal-hal yang sifatnya kemudian harus kita tuntaskan sekalipun itu oleh kita perempuan, ya kerjakan kalau sudah menjadi kewajiban. Kalau misalkan teman-teman semua pemirsa Lugas TV yang perempuan berminat di dunia publik, profesional saja. Pasti di dalamnya harus ada skill managerial. Jadi teman-teman harus punya keahlian managerial. Bagaimana kita memanajikan diri kita sendiri? Bagaimana kita memanajikan keluarga kita? Karena itu adalah sebagai modal dasar. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari gedung DPRD Cilogon dalam acara libas lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Dunia politik saat ini diisi perempuan-perempuan hebat. Bahkan ketua umum partai ada dari kaum hawa. Menarik untuk ditelusuri. Apa saja yang menjadi tantangan dasar jika seorang perempuan berpolitik. Perempuan dalam pusaran politik kemungkinan menghadapi dua tantangan. Yakni, perempuan dalam ranah publik dan perempuan dalam ranah domestik. Yang satu sama lain sebenarnya saling kontradiktif. Tapi harus dijalani kaum perempuan. Seperti apa jawaban politisi partai PKS yang juga sebagai pimpinan DPRD Kota Cilogon. Inilah podcast libas Lugas TV dengan narasumber wakil ketua dua. Hajah Nuratul Uyun SE, MAK. Dengan topik perempuan dalam pusaran politik. Apa tantangan? Tentunya acara ini dipandu langsung oleh host senior kita. Dan sekaligus pimpinan DPRD. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, sahabat DPRD dimanapun Anda berada. Siang hari ini, lagi-lagi kita menyambangi gedung DPRD Kota Cilogon. Dimana kita jauh-jauh hari sudah konfirmasi kepada salah satu politisi partai PKS yang juga sebagai unsur pimpinan di DPRD Kota Cilogon. Tentunya saya menarik karena di 2024 ini gejolak-gejolak politik sudah mulai menghangat. Saya mau mencoba tanya-tanya kepada narasumber kita saat ini sahabat Lugas TV dimana beliau itu dari perempuan ya. Dan juga menjadi unsur pimpinan di DPRD. Tentunya tema kita tadi apakah apa tantangannya ya. Kita akan tanya. Kita terlebih menyapa narasumber kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bang. Oke, terima kasih dengan waktunya kepada kita Lugas TV. Mungkin supaya lebih rileks kita Bu. Pertama silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Selamat siang semuanya pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Kembali saya hadir bersama dengan Bang Badia Sinaga dalam podcast di Lugas TV. Menarik tentunya apalagi temanya tadi katanya tentang politisi dalam pusaran perempuan. Perempuan dalam pusaran politik. Luar biasa. Serem-serem. Tapi insya Allah akan menarik bahasannya. Dan sekali lagi senang sekali bisa bersama dalam podcast ini. Dan mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang penuh semangat dan sukses terus. Oke, sebelum kami tanya pertanyaan Bu. Karena tema kita terkait perempuan pusaran dalam politik. Sudah berapa tahun Bu terjun dalam dunia politik? Kalau di DPRD sejak periode 2014-2019. Terus sekarang periode yang kedua 2019 sampai dengan 2024 nanti. Oke, sebelumnya kan pasti masuk kader gitu ya? Atau pengurus partai Bu? Ya, sebelumnya saya ikut di kegiatan DPD PKS Kota Cilegon. Tahun berapa itu? Sebenarnya di tahun 2000-an ya. 2000-an ketika pertama kali pulang dari Bandung setelah kuliah. Pulang ke Cilegon. Ya, ketemu sama teman-teman di partai keadilan. Terus menjadi partai keadilan sejarah. Artinya kurang lebih 20 tahun? Kurang lebih lah. Oke, menarik nih. Oke. Langsung pertanyaan ini ya Bu. Seperti apa peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia khususnya perempuan di kota Cilegon? Kalau bicara indeks pembangunan manusia di kota Cilegon, pastinya memang kita bicara terkait dulu indikatornya ya. Ada bagaimana kesehatan masyarakat harus baik, kemudian juga pendidikan masyarakat harus baik, kemudian juga daya beli masyarakat harus baik. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu yang bisa menjadi ciri dari masyarakat kota Cilegon itu dalam kondisi yang sudah baik atau tingkat kehidupannya sudah semakin menuju kepada baik dan menuju kepada sejahtera. Nah, kemudian terkait dengan tadi perempuan, tentu saja ini perlu sebuah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon terhadap angka yang menunjukkan seperti apa sebenarnya indeks pembangunan manusia berbeda. Berjenis kelamin perempuan. Karena sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan indeks pembangunan manusia, kita bicara tadi indikatornya, pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, itu yang harus kemudian betul-betul diperhatikan dan menjadi indikator-indikator yang berpengaruh terhadap capaian, angka dari indeks pembangunan manusia itu sendiri. Jadi masyarakatnya itu pendidikannya juga baik, sekolahnya itu bisa tinggi, kemudian yang kedua badannya sehat, warganya sehat. Kalau ada sakit berarti kan diupayakan untuk bisa terfasilitasi atau diselesaikan atau diberikan fasilitas oleh pemerintah agar masyarakat itu kalau misalkan berobat nggak susah. Kemudian yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Gimana caranya masyarakat kota Cilegon itu punya penghasilan yang cukup, bisa berbiaya hidup untuk sehari-hari selama aktivitas dalam perjalanan kehidupannya setiap waktu. Nah itu yang harus dipirkan bersama juga, Datang Kocil. Oh, luar biasa. Sahabat Lugas TV, Ibu Uyun ini adalah salah satu pimpinan DPRD, yaitu wakil ketua-dua. Mungkin juga perempuan pertama yang menduduki unsur pimpinan. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan pimpinan daerah seorang perempuan? Atau suatu kenisayaankah? Nah, saat ini jabatan yang melekat di saya adalah wakil ketua DPRD. Tentu ini adalah sebuah pengalaman baru di kota Cilegon, karena selama berdirinya kota Cilegon baru kali ini ada unsur pimpinan itu dari perempuan. Tapi ini juga menjadi sebuah kawah candera di muka buat saya. Ketika partai memberikan sebuah tugas, sebuah amanah bahwa saya harus menjalankan tugas sebagai wakil ketua DPRD, maka saya harus menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Bagaimanapun juga, ini adalah kewajiban yang harus saya tunaikan dan diikuti dengan kerja-kerja yang betul-betul mengarah kepada totalitas. Bagaimana amanah sebagai wakil ketua DPRD itu bisa saya selesaikan, bisa saya tuntaskan dengan baik, dan kemudian juga berdampak terhadap peningkatan kinerja pimpinan DPRD di Kota Cilegon. Oke, sekarang ibu kan selaku DPRD dan unsur pimpinan bu, tentunya salah satunya pengawasan di eskutip. Bagaimana ibu melihat pembagian dan kesempatan kepada ASN nih, khusus di eskutip buat kaum perempuan? Kalau ibu mengamati, apakah udah kamu nggak usah yang laki-laki lah atau seperti apa nih ibu lihat? Kalau saya sih ngeliatnya udah mulai ada peningkatan ya, artinya perempuan banyak diberikan ruang bekerja atau ruang beraktifitas sebagai orang-orang yang punya posisi pada jabatan strategis. Misalkan sekarang... Lurah aja lah yang paling kecil sekarang. Lurah kan sekarang juga banyak perempuannya. Oh iya, iya, iya. Kemudian juga kepala dinas banyak perempuannya beberapa. Artinya bahwa itu menunjukkan perempuan bisa beraktualisasi diri, bisa berkiprah pada dunia profesional. Yang penting tadi, objektif, kemudian bekerja sesuai dengan topoksi yang melekat, profesionalismenya harus tetap dijalankan. Jadi jangan kemudian kita perempuan terus banyak minta keringanan, dispensasi, nggak bisa juga. Ada hal-hal yang sifatnya kemudian harus kita tuntaskan, sekalipun itu oleh kita perempuan, ya kerjakan gitu kalau sudah menjadi kewajiban gitu. Oke sahabat lu kan, Sipi? Tadi itu hanya pembukaan. Kita masuk ke tema. Nah, kalau kita cari di Google itu ya Bu ya, tantangan perempuan masuk ke dalam pusaran politik itu ada dua, publik dan domestik. Mungkin Ibu nanti bisa ngasih pandangan kepada sahabat Lugas TV. Yang pertama, selama terjun di dua politik yang menjadi tantangan perempuan pusaran politik, ada tantangan dalam ranah publik. Yang pertama, Ibu jelaskan apa saja, Bu, tantangan dalam ranah publik. Silahkan, Bu. Ya, kalau bicara ranah publik kita bicara di luar berarti kan. Bicara terkait dengan komunikasi dengan orang banyak. Bicara terkait dengan bagaimana kita bisa profesionalisme bekerja, membangun jaringan, membangun komunikasi, membuka diri, menerima masukan. Itu adalah hal-hal yang kemudian harus melekat dalam diri kita. Jadi kemudian kalau kita berbicara di ranah publik, kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita punya kompetensi, punya kemampuan, punya keahlian. Yang kemudian keahlian, kemampuan, dan kompetensi yang kita punya itu semuanya sebesar-besarnya kita gunakan untuk menunjang, melancarkan kegiatan yang sedang melekat pada kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah kita kemudian takut. Kalau misalkan teman-teman semua pemirsa Lugas TV yang perempuan berminat di dunia publik, profesional saja gitu. Pasti di dalamnya harus ada skill managerial. Jadi teman-teman harus punya keahlian managerial. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri? Bagaimana kita memanage keluarga kita? Karena itu adalah sebagai modal dasar. Kalau kita nggak bisa memanage diri kita sendiri, gimana kita bisa turun ke masyarakat? Gimana kita bisa beraktualisasi diri ketemu orang banyak? Gimana kita bisa berimprovisasi dalam dunia publik? Nggak bisa. Maka syarat utamanya adalah jadikan diri kita sebagai orang yang bisa kita kendalikan oleh diri kita sendiri. Kemudian berikutnya baru. Semua potensi yang kita punya dikeluarkan, dimunculkan. Tapi potensi yang baik-baik gitu kan. Kadang-kadang para perempuan itu ketika diminta untuk mengenali potensinya, mereka kadang-kadang, siapa ya? Taunya kekurangan saja. Nggak bisa. Kita harus menunjukkan kita punya kelebihan. Kelebihan itulah yang kemudian harus kita jadikan sebagai keunggulan komparasi kita, komparatif kita gitu. Artinya, kalau kita memang mau fokus di politik, ya fokus apa yang harus kita kuasai? Keahlian apa yang harus kita punya? Dan ingat bahwa itu adalah satu bidang yang membutuhkan objektivitas berpikir yang sangat besar gitu kan. Kemudian juga kita harus berpikirnya secara realistis, tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan rasanya gitu kan. Nah, itu yang harus kemudian kita latih dan kita biasakan gitu. Karena dunia publik itu sangat membutuhkan objektivitas dan profesionalisme. Nah, lalu ibu melihat di kota Celegon, yaitu perempuan, tadi ibu udah merasa minder kah ibu melihat perempuan-perempuan saat ini untuk masuk ke dunia politik? Tidak minder, malah yang ada, ngajakin. Oh. Bapak, ibu-ibu mau berpolitik, ya fokus. Kadang-kadang kita tuh ketika sudah berbenturan dengan para kaum laki-laki yang secara sumber daya jauh lebih besar, lebih banyak kadang-kadang dari perempuan, kadang-kadang perempuan itu sudah mulai minder. Jadi, tidak boleh. Kita pasti punya keahlian, kita pasti punya kelebihan. Maksimalkan itu. Kontinu dan rutin maksimalkan. Jangan pernah menyerah. Karena sebenarnya perempuan itu punya kecerdasan yang tidak dipunya oleh para kaum laki-laki. Itu keunggulan komparatif kita. Kita punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh para laki-laki. Lepaskan itu, ibu-ibu. Para perempuan hebat. Oke, tadi itu tantangan dalam ranah publik ya, bu, ya di luar sana. Nah, kalau tantangan politik perempuan dalam ranah domestik, ibu bisa jelaskan? Ini yang paling pertama sebenarnya. Gimana kita mau bisa sukses di publik kalau domestik kita nggak terkelola dengan baik. Maka salah satu modal utama buat kita kalau mau beraktivitas di ruang publik adalah selesaikan urusan domestik pertama kali. Kalau kita punya keluarga, maka jalankan fungsi di keluarga itu secara baik. Kalau kita sebagai istri, jalankan fungsi istri secara maksimal. Jalankan fungsi sebagai ibu secara baik gitu kan. Karena orang yang pertama kali akan memberikan dukungan kepada kita secara maksimal adalah orang-orang terdekat kita. Kalau kita yang nggak bagus dalam rumah kita, gimana suami kita, anak-anak kita mau mendukung. Tapi kalau kita hanya punya totalitas bekerja, kemudian juga komitmen kepada keluarga juga cukup besar. Bahkan katakanlah pengorbanan-pengorbanan itu kita tunjukkan kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita bisa melihat, oh dia benar nih, benar serius bekerja gitu kan. Ya sudah, kalau serius bekerja berarti kan orang terdekatnya harus memberikan dukungan pertama kali. Kesuksesan kita, kami para perempuan itu nggak bisa lahir dengan sendirinya. Yang pertama kali membuka ruang itu adalah orang tua kita. Kemudian kalau kita sudah berkeluarga, suami kita adalah orang pertama kali yang memberikan gerbang kesuksesan kepada kita. Kenapa? Kalau nggak dijinir suami, masa mau maksa-maksa? Kan nggak bisa. Maka jalankan itu secara maksimal supaya fungsi kita sebagai orang yang punya kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, terlaksana dengan baik gitu kan. Sehingga betul-betul dibutuhkan kecerdasan, kemudian keahlian untuk mengelola semua kegiatan yang ada pada diri kita itu sebaik-baiknya. Agar keluarga terurus, anak juga bisa terlayani dengan baik, pekerjaan kita pun bisa terselesaikan dengan baik. Oke, ibu. Itu domestik artinya keluarga, ibu. Kita belakangan ini di Banten, khususnya kemarin di kota Telegon yaitu tentang kenakalan remaja yang mengebokkan yaitu istilah-istilahnya gangster lah gitu ya. Tentunya itu adalah kurang perhatian daripada orang tua, khususnya ibu. Ibu, dalam kesempatan ini ibu, kita berharap ibu selaku, ibu Uyun selaku anggota DPRD dari kaum ibu tentunya bisa memberikan edukasi ataupun nasihat kepada ibu-ibu yang ada di seluruh kota Telegon supaya terjadi kondivisitas dan aman di kota Telegon. Ibu-ibu sekalian, anak-anak kita itu perlu disapa, perlu diajak ngobrol. Gimana anak-anak mau nyaman bicara sama kita, cerita sama kita, kalau nggak pernah mau diajak ngobrol. Dekati mereka dari mulai kecil, kita tunjukkan betapa kita perhatian, betapa kita sayang. Dan yang sering kita lupakan itu kita suka lupa menyampaikan secara verbal kepada anak-anak kita. Walaupun sudah dewasa, mereka sudah kuliah, sudah sekolah SMA, kita harus menyampaikan, kita sayang sama mereka. I love you, bunda sayang kalian. Oh, sepakat. Mau pergi sekolah, kalau anak saya yang ada di rumah maksudnya gitu, sebelum berangkat sekolah, cium tangan terus saya peluk. Bunda sayang. Bunda sayang kalian hati-hati di sekolah, belajar yang rajin, mudah-mudahan sukses gitu. Jadi bahasa-bahasa positif itu yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Kalau bahasa itu dikeluarkan kepada anak-anak kita, itu gelombang positifnya itu akan maksimal buat anak kita. Motivasinya akan terbangun di situ. Anak-anak sekolah dengan penuh tanggung jawab, anak-anak sekolah dengan penuh rasa optimis gitu kan. Sekalipun kita kadang-kadang sibuk, nggak ada di rumah, maka fungsinya adalah komunikasi secara virtual. Telepon, bunda hari ini nggak di rumah tapi sekolah gitu kan. Komunikasi? Komunikasi. Kalau misalkan mereka ada masalah, kita tanya masalahnya apa gitu kan. Biasanya sih anak itu kalau udah mulai masa-masa remaja ya, mereka kan sebenarnya pengen cari peer group teman sebayanya. Tapi kita nggak boleh melepas 100%, harus ada juga kedekatan dengan anak. Dan kadang-kadang mereka ketika hari libur itu biasanya minta waktu khusus. Aku pengen ditemenin gitu kan. Nah, kalau sudah minta seperti itu, maka berikan waktunya. Kalau anak kita mintanya hari itu kita di rumah, ya sampaikan dulu. Selesaikan dulu dengan anak kita. Sekalipun nanti misalkan pada jam berikutnya kita harus berkegiatan, tapi sampaikan. Bunda temenin sampai jam segini ya, tapi jam sekian bunda harus berangkat karena ada kegiatan, ada rapat. Atau ada acara dan sebagainya. Supaya anak-anak kita tahu bagaimana sebenarnya yang kita lakukan itu semuanya adalah karena kita juga ingin menyeimbangkan aktivitas kita tanpa melupakan kasih sayang kita sebagai seorang ibu. Seperti itu, Bang. Wow, luar biasa. Itu tadi berbicara tentang kenakalan remaja, Bu. Saya mau ngasih pertanyaan ke Ibu ini tentang kekerasan seksual. Pandangan ibu berbicara kekerasan seksual bagaimana prospek peraturan daerah ataupun perwal, peraturan wali kota di kota Tregon mengenai kekerasan seksual. Lalu sudah sejauh mana progres undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam imprestasinya di kota Tregon. Terkait undang-undang tindak kekerasan seksual yang sudah disahkan oleh PRRI, tentu saja sekarang dalam tahap implementasi. Kita berharap bahwa undang-undang tersebut juga bisa diterapkan secara proporsional dan objektif. Artinya memang semuanya mengarah kepada bagaimana kebaikan-kebaikan untuk masyarakat kita. Kemudian yang kedua terkait dengan PERDA. Kami belum punya PERDA itu, PERWAL juga belum ada terkait dengan pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat kota Tregon. Sebenarnya ini adalah seupaya yang bisa kita preventifkan, bisa kita cegah dari awal. Bagaimanapun juga keluarga adalah nomor satu. Tadi sudah saya sampaikan, bagaimanapun juga komunikasi keluarga, hubungan di keluarga itu juga harus baik. Bagaimana ayah, ibu, dan anak-anak harus terbangun komunikasi dan chemistrinya. Karena kalau itu terbangun, maka yang terjadi adalah anak-anak akan mencari kenyamanan di dalam rumahnya. Kemudian juga dengan aktivitas bersama keluarga kita di rumah juga menguatkan anak-anak kita. Bagaimana mereka harus berinteraksi, bergaul dengan orang banyak. Tapi tetap terjaga normanya, etikanya. Kemudian juga bisa menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang kemudian merugikan dirinya. Sehingga kalau sekiranya keluarga itu sudah membekali dengan etika, norma, pendidikan agama yang baik dalam rumahnya. Kita berharap bahwa anak-anak itu kemudian bisa mempunyai sebuah perisai diri. Sudah mempunyai sebuah bekal diri, bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Karena bisa jadi kekerasan seksual itu juga berawal dari rumahnya. Sehingga keluarga juga harus betul-betul mengidentifikasi sejak dini, jangan sampai kejadian itu menjadi sebuah permasalahan di dalam rumah dan keluarga kita. Sehingga tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan yang harus kita lakukan. Bagaimana anak-anak itu harus bisa menjalankan aktivitas dan kehidupannya secara normal dan proporsional. Sehingga potensi-potensi adanya ketidaksesuaian itu yang harus kita minimalkan. Tadi moralitas diberikan pemahaman yang baik, bagaimana mereka harus bersikap, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Kemudian juga membatasi diri agar jangan sampai kemudian ketika dia terlalu bebas, itu juga bisa ada hal-hal yang kemudian merugikan dirinya dan berdampak terhadap masa depannya. Ini harus juga bekal-bekal yang diberikan. Sekolah juga harus berperan. Bagaimana para dewan guru, lingkungan sekolah, institusi sekolah, perguruan tinggi memberikan sebuah edukasi yang positif, mengarahkan kepada mindset cara berpikir yang positif, mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan sekolah dan kampusnya yang betul-betul bisa berdampak terhadap kemampuan anak ini terus berkembang dan rasa ingin bersama-sama dengan lingkungannya juga semakin baik, tanpa harus kemudian menjadikan dirinya itu, katakanlah mengalami degradansi moral ataupun melemah dalam sisi etika dan moralnya. Oh, sahabat Lugas TV, luar biasa. Artinya DPRD Kota Celegon saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang 12 tahun 2002 dari pusat ya Bu ya. Mungkin tentunya ke depan ini pasti ada lah untuk penghasilan. Lalu, Bu, semua partai itu baik, Bu. Tentunya saya berbicara partai PKS tentang rumah tangga lain ya. Apakah di PKS ini ada bentuk pembinaan, Bu, kepada kader-kadernya itu tentang rumah tangga yang baik lah? Ada nggak sesi-sesi ataupun apa namanya ya, diklat ataupun seminat-seminat seperti itu, Bu? Ya, ini menjadi bahasan yang selalu ada di kami gitu. Karena bagaimanapun juga keluarga sebagai penopang yang pertama kali. Bagaimanapun juga kita itu bisa semuanya bergerak, bisa bekerja, bisa beraktifitas secara masif kalau keluarga kita kondusif gitu. Maka salah satu yang harus terus diingatkan, disampaikan, direview setiap waktu adalah pentingnya mengutamakan keluarga sebagai basis yang utama gitu loh. Bagaimana anak-anak kita terpantau pendidikannya, pergaulannya, kemudian juga kesehatannya, kemudian juga mengarahkan anak-anak supaya ketika sekolah sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu sampai kita juga mendiskusikan hal-hal seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana anak-anak itu bisa berkembang dalam menjalankan kehidupannya dan tidak melupakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang makhluknya gitu. Dia harus punya tanggung jawab kepada sang maha pencipta gitu. Nah, itu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita dan menjadi bagian yang selalu diingatkan dalam pertemuan-pertemuan. Apalagi sebagai pejabat publik. Kami diingatkan, Bu Yun sebagai wakil ketua di PRD dengan kegiatan yang cukup banyak, jangan lupa keluarga nomor satu. Ya, itu menjadi sebuah review dan pengingat buat saya gitu kan. Buat teman-teman yang lain juga. Bahkan anggota-anggota kalau sekiranya itu menjadi bagian dari kader kami juga tetap diingatkan. Gimana keluarganya gitu, gimana anak-anaknya. Kalau ada yang sakit, mohon diinfokan supaya kami bisa menengok, mendoakan, kemudian juga memberikan semangat agar cepat sehat gitu. Wow, luar biasa. Sahabat Lugan TV, Ibu Uyun juga. Mohon diluruskan, Bu. Kalau salah, Bu. Sebagai koordinator tim pemenangan Heldy Agustian. Ketua atau koordinator? Wow. Saya waktu itu ada di manajer kebijakan strategis. Oke. Salah satu timnya lah ya? Bukan ketua, Bu. Saya ketua tim strategis ya. Oh, tim strategis kemenangan. Oh, jadi wali kota kita saat ini dan wakil wali kota strategis. Mungkin 2024, mungkin juga masuk ke provinsi atau apa nih. Tim strategis juga nih untuk kalau ada. Atau mungkin pusat juga lagi hangat-hangatnya Anies Baswedan juga kan. Sudah ada. Mudah-mudahan Ibu dipakai dari kota Ceregon sebagai masuk tim pusat dan timmu ya. Bu, sebagai hobi juga saya lihat menanam bunga. Betul, Pak. Kalau wanita wajar sih hobi bunga. Oh gitu ya? Tapi yang mau saya, Ibu kasih pandangan atau edukasi kepada masyarakat luas. Hobi menanam bunga tentunya dari kapan. Dan apa sebagai masukkan aja gitu edukasi. Silahkan, Bu. Perempuan tuh kadang-kadang kalau misalkan kelelahan, kecapean, kadang-kadang nggak rasional. Maka jadikan ketika kondisi kita lelah dan capek, carilah kesibukan yang tidak menjadikan kelelahan itu berdampak kepada yang lainnya. Cari kegiatan-kegiatan yang menghibur, kemudian tidak menghabiskan budget yang besar gitu kan. Karena kalau uangnya habis banyak, suaminya komplain juga, Bang, nantinya. Cari kegiatan yang positif. Bahkan bisa jadi dengan menanam itu kita sambil menyalurkan hobi, tapi juga bisa berjualan kan gitu. Kalau saya sebenarnya sejak nanam bunga itu sejak punya anak keberapa ya? Punya anak kedua kalau nggak salah. Tahun 2004 ya, saya mulai senang nanam bunga gitu kan. Karena saya ngerasa ketika saya lelah, saya capek, nanam bunga itu menjadi healing. Siap, siap. Saya senang, jadi saya kemudian jadi ngerasa seger. Kemudian kalau misalkan ada yang perlu digeser-geser, oh kayaknya ini perlu digeser ke sini deh. Oh kayaknya perlu ditambah bunga yang ini deh gitu. Oke, lalu hobi ibu ini, ibu bagikan nggak kepada kaum hawa juga ini? Ke kota khususnya, kota Celegal? Iya, saya sering ditanya, ibu senangnya apa? Saya senang nanam bunga, saya bilang gitu. Kenapa nanam bunga? Ya healing buat saya tadi gitu. Kalau misalkan kita stress, biasanya suami saya udah sangat paham. Kalau saya sibuk nanam bunga berarti udah banyak pikiran ya. Artinya itu cara saya untuk bisa melakukan refreshing, relax sejenak gitu kan. Walaupun nyumpah satu jam gitu kan. Tapi itu bisa bikin saya seger gitu kan. Bisa beraktifitas lagi setelah itu. Setelah satu jam, bisa rapat kembali. Oke, sahabat Dugas TV, ibu kita ini juga saya lihat di ruangannya ini banyak sertifikat ya. Sertifikat dan ini juga ada nih. Ini karena dari warnanya udah kita tahu ini mungkin dari partai PKS. Ibu bisa diceritakan ini, ibu, kepada sahabat Dugas TV. Kegiatannya kapan dan jadi narasumber, ibu, kalau nggak salah. Ini kegiatan waktu Bipteknas Dewan Perempuan Nasional di Indonesia. Wow, sesuai dengan tema kita ya. Jadi tanggal 22 sampai 25 Juni. Jadi saya diminta oleh partai saya untuk menjadi narasumber memberikan kisah, cerita, berbagi pengalaman bagaimana menjalankan fungsi DPRD. Ini tingkat? Nasional. Nasional? Iya. Wow. Jadi ini untuk seluruh anggota Dewan PKS Indonesia. Indonesia? Iya. Saya diminta menjadi narasumber, diminta memaparkan bagaimana menjalankan fungsi DPRD apalagi di jabatan sebagai wakil ketua. Oke, usis Provinsi Banten perwakilan berapa aja? Perempuannya di Provinsi Banten itu kalau nggak salah ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Semua ikut? Ikut dong. Oke, wah. Oke. Di sini juga banyak, Ibu akademisi ya, Bu ya? Sebelumnya saya memang sapi-sati mesti ngajar. Makanya sering misi pemecari ya, Bu ya? Banyak sertifikat luar biasa, Bu. Oke. Sahabat Lugas TV menarik, itu tadi bincang-bincang kita kepada wakil ketua 2 DPRD Kota Teregon. Perempuan dalam pusat perempuan dalam pusat perempuan, sudah gamplang dan secara tegas disampaikan apa tantangan menjadi masuk ke dunia politik seorang kaum hawa perempuan. Tentunya yang bisa saya ambil gas bahwa harus percaya diri. Ya, namun supaya lebih mantap, kita akan mendengarkan nanti inti sari dari Pak Blankon dari perbincangan ini. Mudah-mudahan Ibu ini, Ibu Iyun terus naik dan kita mendapatkan informasi juga bisa menjadi pemimpin daerah juga, khususnya di kota, bisa di kota Teregon atau di provinsi. Nah, mengalir aja lah, Bu. Oke, terima kasih sahabat Lugas TV. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini sebagai edukasi, khususnya kepada kaum hawa. Saya serahkan kepada Pak Blankon. Baik, terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar. Dan sama-sama perbincangan dengan narasumber kita siang ini. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah atau sedikit inti sari. Kaum hawa memang tercipta dari salah satu tulang rusuk Adam. Namun perlu diingat, telah diciupkan ruh Tuhan padanya. Yang juga sama telah diciupkan ke Adam. Jangan pandang wanita secara eksistensinya saja. Tapi lebih kepada eksensinya juga. Faktanya, sorga dicitipkan pada telapak kakinya. Terakhir, ada sedikit sair lagu lama. Sejak dulu wanita dijajah pria. Namun ada kala, pria tak berdaya. Bertekuk lutut di sudut kerling wanita. Sampai jumpa di setelah.